Hai para penikmat satur selamat datang di video gua dan kali ini akan gue bahas sebuah partai yang cantik dan mematikan antara Vladimir Saigin versus Mihail Tal partai ini dimainkan tahun 1954 di Riga tempat kelahiran Tal nah dalam partai ini Tal masih berusia 16 tahun tapi dia memiliki penampilan yang memukau nah seperti apa part pertandingan yang memukau ini Mari kita ke pertandingan dan saksikan Oke disini Saigin memegang putih Tal memegang hitam permainan dimulai dengan D4 kuda ke F6 C4 C5 dan Tal memainkan pertahanan Benoni nah langkah pion maju ke D5 adalah pelesan yang paling umum dimainkan oleh putih tapi disini putih memilih kuda ke F3 mengembangkan kudanya lanjut Tal E6 mengontrol petak D5 dan lagi langkah D5 tuh masih bisa dimainkan putih tapi putih lebih memilih G3 menyiapkan gajah Vianceto di G2 kemudian Tal menukar pionnya kuda makan pion D4 D5 dan sekarang Tal mendapatkan kontrol di petak E4 kemudian Saigin gajah ke G2 persiapan rokader pendek dan pion C4 tentu nggak gratis ya karena putih punya langkah menteri ke-4 sekak dia bisa mengambil pion dengan menteri jadi ya Tal melanjutkan dengan E5 mengancam kuda kuda lalu mundur ke F3 D4 nah disini Tal membuat sebuah formasi pion pusat E5 D4 yang kuat yang mengurangi aktivitas kuda dan gajah petak gelap milik putih dan pion E5 nggak bisa dimakan karena menteri ke-5 sekak kuda bisa hilang jadi Saigin memilih rokader pendek Tal kuda ke C6 menjaga kedua pionnya E3 nah putih sudah mulai menekan pion pusat gajah ke-7 pion dungar pion pion E dungar pion dan setelah putih menukar pionnya Tal sekarang memiliki pion bebas di D4 yang jaraknya tiga petak dari promosi dan pion bebas inilah yang nantinya bakal jadi objek penting objek tal dalam meracik strategi Nah seperti apa strateginya nah maka dari itu kita lanjut lagi kuda B gd2 dari putih mengembangkan kuda gajah k6 penteng k1 dan rokader pendek kemudian B3 putih menyiapkan gajah fiancetto di B2 ditugaskan untuk menyerang pion bebas di D4 dan Tal bereaksi dengan menteri ke-7 Tal memberi petak D8 untuk benteng menambah support ke pion bebas di D4 nah pion bebas mesti di support nih jangan biarkan dia jatuh ke tangan putih gitu aja ya kan lalu putih gajah ke B2 benteng A ke D8 nah Tal memilih benteng A karena benteng F8 nya bakalan Tal kasih tugas di open F file kemudian putih A3 putih menyiapkan sebuah serangan lewat sayap menteri dan Tal merespon dengan A5 langsung mencegah rencana putih kuda E5 mengancam menteri kuda tukar kuda benteng makan kuda dan karena ada serangan nih di pion B7 jadi B6 dimainkan oleh Tal kemudian kuda ke F3 mengancam pion D4 3 kali nah sementara itu Tal disini menjaga pion 2 kali nah lalu apakah disini pion harus maju buat nyelamatin pionnya jawabannya belum waktunya kata Michael Tal ya karena dia memainkan langkah gajah ke C5 menambah support ke pion bebas dan disini ya jika putih memainkan B4 ya dengan ide pion tukar pion kemudian pion tukar pion dan berharap Tal bakal makan pion kemudian pion D4 hilang ya tapi Tal kalau ditantang seperti ini gak main langkah ini bro dia bakal memainkan gajah ke D6 langkah selipan yang super kuat nah sekarang jika benteng mundur ke S1 gajah makan pion B4 menyerang benteng dan lagi benteng dapat serangan sekarang dia pilih mau kabur atau ya dia gak bisa ngambil pion D4 ya kan karena gajah bisa mundur lagi ke C5 nah jika disini benteng mundur ke E2 maka gajah makan pion C4 sambil mengancam benteng benteng ke D2 dan D3 tetep aja putih gak ada peluang buat dapetin pion nah lagi nih lagi nih lalu jika benteng ke B5 gajah makan pion sambil menyerang benteng benteng makan pion B6 menteri ke C7 nah menyerang benteng lagi dan benteng disini udah ngepunyai jalan kabur tuh ya kan nah jadi putih ya kesempatannya cuma gajah makan pion menjaga benteng dan tel punya guda ke D7 menjebak benteng ya kan dan tentunya tiga varian ini tuh udah dihitung dengan cermat oleh miheltal ya jadi ya kita semua tau lah tel memang sangat kuat dalam populasi ya kan oke 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 kita kembali lagi ke permainan disini putih memainkan menteri ke D2 melanjutkan ancaman B4 kuda ke G4 mengancam benteng 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 E mundur ke S1 dan sekarang nah baru nih waktu yang tepat untuk D3 memajukan pion bebas sambil mengancam pion F2 jadi benteng ke F1 menjaga pion menteri ke D6 menghentikan ancaman putih kemudian menteri ke C3 dari putih memberi ancaman sekakmat di G7 jadi F6 ya menutupi sekakmat lanjut benteng A ke D1 benteng F ke E8 dan ya lihat ini semua perwirtal tuh udah aktif banget ya semuanya udah berkembang ikut membantu ke penyerangan sementara putih ya pasif kayak benteng F1 kan dia nggak bisa bergerak karena harus menjaga pion dan disini putih lanjut benteng ke D2 kerja ke F5 dan tal menambah support lagi ke pion bebasnya dan memberikan F file sepenuhnya kepada benteng lalu putih menjawab udah ke G5 nah putih juga nggak tinggal diam aja gitu dia pengen menang juga berusaha untuk menang dan kuda di G5 ini nggak bisa dimakan ya karena ancaman sekakmat di G7 dan putih sekarang juga punya ancaman yang kuat lah nggak bisa diremehin yaitu kerja ke D5 sekak memotong jalan menteri dan benteng dari support ke pion bebasnya di D3 nah jika dipiarin nih jika dipiarin maka tal nggak punya support yang cukup buat mencukin pion bebasnya dan makin sulit lah bagi pion bebas ini untuk promosi nah jadi disini tal harus bereaksi lalu apa yang dilakukan tal pada posisi ini kalian bisa tebak dan pause video ini sebelum lanjut ke permainan oke sudah jawabannya adalah BM langkah yang sangat brilian dari tal putih menerima pengorbanan gajah makan pion sekak raja ke H1 gajah makan benteng dan ya dengan mengorbankan kuda miheltal berhasil menyingkirkan penghalang jalan pion bebasnya dan sekarang ya jika gajah D5 sekak maka menteri tinggal makan gajah sekak pion makan menteri dan gajah makan menteri ini gak ngebantu saigin ya jadi saigin memainkan menteri makan gajah lanjut benteng ke E2 mengacam menteri menteri ke C3 dan lagi perlu kita ingat bahwa gajah ke D5 sekak itu bakal menyulitkan tal jadi tal memainkan benteng makan gajah nah ini dia semua penghalang pion bebas harus disingkirkan dan pada posisi ini saigin langsung menyerah iya dia menyerah karena dia udah sadar banget bahwa laju pion D3 gak bisa dihentikan sekarang gini sekarang gini raja makan bion D2 satu langkah dari promosi ya kan benteng ke D1 mencegah promosi gajah ke G4 mengancam benteng kuda F3 menutupi ancaman menteri ke D3 menyerang kuda 2 kali menteri makan menteri benteng makan menteri dan ya udah ancaman ke kuda F3 gak bisa dihentikan karena ya penting mesti mencegah bion bebas D2 kan nah jadi ya dia harus pilih lah antara pion bebas atau kudanya ya pada akhirnya saigin menyerah skor 0-1 untuk kemenangan hitam untuk kemenangan miheltal dan dan seperti itu saja pertandingan antara saigin versus miheltal yang dimenangkan oleh miheltal dengan sangat cantik dan seperti biasa saatnya gue pamit undur diri like jika kalian suka subscribe jika kalian ingin mengikuti video gue yang terbaru salam pecinta satur gens unasumus kita satu keluarga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih